Melepaskan dan mewakafkan seluruh harta yang dikumpulkan sejak muda bukanlah hal yang mudah. Tapi Sulaiman Abdul Ajis al-Raji telah melakukannya. Salah satu orang terkaya di dunia versi majal Forbes tahun 2011 ini lebih dikenal dengan nama Sulaiman al-Raji. Pria kelahiran Al-Qasim tahun 1928 ini hanya menempuh pendidikan belajar, baca tulis, dan Al-Quran setingkat sekolah dasar. Namun, dirinya berhasil menjadi salah satu orang non-bangsawan terkaya di Arab Saudi, serta berhasil menjadi seorang pembayar jahat terbesar di Arab Saudi. Sulaiman al-Raji terlahir dari keluarga seorang petani. Beliau mulai bekerja sejak usia 9 tahun sebagai seorang porter, yang bekerja membawa barang belanjaan para pembeli di pasar Al-Qadro, Riyad. Di usia 12 tahun, beliau bekerja sebagai pengumpul kurma dan mendapat bayaran sekitar 6 rial per bulannya. Setiap malam, beliau tidur dengan pakaian yang sama dengan yang beliau pakai saat bekerja. Berbagai pekerjaan telah beliau lakonik, menjadi penjual minyak, hingga bekerja sebagai pelayan di salah satu perusahaan kontraktor Arab Saudi. Sebelum akhirnya, beliau berhasil membuka usaha toko kelontongnya sendiri meski tidak bertahan lama. Karir Sulaiman al-Raji mulai berkembang saat ikut membantu sang kakak, Soleil al-Raji, dalam bisnis penukaran uang, atau yang saat ini kita kenal dengan istilah money changer. Sulaiman al-Raji membuat langkah besar dalam hidupnya dan dunia ekonomi Arab Saudi. Pada tahun 1957, beliau mendirikan al-Raji Bank, yang merupakan bank syariah pertama di Arab Saudi. Pada tahun 2015, al-Raji Bank mengukuhkan diri sebagai bank syariah terbesar di dunia berdasarkan aset yang mereka miliki. Di tahun 2022, al-Raji Bank sudah memiliki ribuan cabang dan menjadi raksasa perbankan berbasis syariah, serta memiliki beberapa anak usaha. Al-Raji dan keluarganya sukses melakukan ekspansi besar dalam bidang pertanian, peternakan, manufaktur, dan industri kimia. Ada satu fakta luar biasa lagi dari Sulaiman al-Raji. Kebun kurma miliknya di Provinsi Al-Qasim Arab Saudi menjadi kebun kurma terbesar di dunia. Dengan luas sekitar 5.000 hektare, ditumbuhi kurang lebih 200.000 pohon dengan 45 jenis kurma, The Garden of Al-Raji memiliki sekitar 29.000 batang kurma organik, yang harganya tentu lebih mahal dibanding dengan kurma biasanya. Barusan saya sudah bahas perjalanan beliau dalam meraih kesuksesan. Sekarang mari kita bahas sisi lain dari hidup seorang Sulaiman Abdul Aziz Al-Raji. Bicara soal kebun kurma miliknya yaitu The Garden of Al-Raji, 40% hasil panen dari kebun tersebut disumbangkan untuk jamaah Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawarroh dan Masjid Al-Haram di Mekah untuk berbuka puasa. Tidak hanya itu, beliau juga rajin melakukan sedekah dan wakaf. Salah satu wakafnya adalah Masjid Aisyah Al-Raji, yang beliau wakafkan untuk ibunya yang bernama Aisyah. Entah terbuat dari apa hati seorang Sulaiman Abdul Aziz Al-Raji. Masjid yang beliau bangun termasuk masjid terbesar setelah Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi di Madinah. Masjid dengan warna dominan putih gadim ini memiliki fasilitas pendidikan Al-Quran, ruang pepustakaan, hingga ruang seminar untuk kegiatan keagamaan. Masjid ini didirikan pada tahun 2013 dengan luas 61.000 meter persegi dan mampu menampung hingga 48.000 jamaah. Bahkan, masjid ini memiliki instalasi pengolahan air yang kemudian digunakan untuk keperluan irigasi. Ini luar biasa sekali, sampai terpikirkan sejauh itu. Tidak berhenti sampai di situ, beliau juga mendidikan Sulaiman Al-Raji University. Tentu lengkap dengan beasiswa pendidikannya. Kalau kalian nggak percaya, cek aja langsung di situs resminya sr.edu.sa. Fakta selanjutnya menurut saya adalah yang paling wah, wah, dan wah. Sebenarnya masih banyak hal positif yang beliau lakukan. Tapi yang satu ini menurut saya hanya sesuatu yang paling luar biasa. Saya nggak tahu kalian pernah lihat berita soal ini atau nggak. Jadi beliau ini, seorang Sulaiman Abdul Ajis Al-Raji ini pernah menanam gandum di lahan tandus. Lahan dengan luas total 8.000 hektare ini beliau buka di negara Sudan. Kenapa saya bilang pernah? Nanti akan saya jelas ya. Hasil dari lahan gandum seluas 8.000 hektare tersebut, sebagian beliau jual dan sebagian lagi beliau sedekahkan. Kok ada yang dijual? Kenapa tidak seratus persen disedekahkan? Jadi beliau menjual 1 ton gandum dengan harga 70 dolar ke pabrik-pabrik. Sedangkan harga pasaran gandum dunia pada saat itu 340 dolar belum termasuk ongkos kirim. Kenapa dijual murah? Supaya orang-orang Sudan bisa membeli gandum dengan harga yang jauh. Jauh lebih murah dari harga pasaran. Lalu jawaban dari pertanyaan kenapa dijual adalah uang hasil penjualan yang didapatkan digunakan untuk menggaji ribuan orang yang bekerja di lahan gandum tersebut. Tapi sayangnya, dengan alasan administrasi di negara tersebut, proyek mulia Sulaiman Al-Raji mulai dibebankan iuran dan tetek bengeknya. Hingga puncaknya, pihak pemerintah Sudan membebankan pajak yang besar dan mulai gak masuk akal untuk proyek kemanusiaan ini. Jujur ini membuat saya sedikit bingung. Udah ada orang baik yang mau bantu negaranya, bantu kehidupan masyarakatnya, bantu perekonomiannya, tapi kok malah dipersulit jalannya? Malah dihadapkan dengan hambatan-hambatan yang gak masuk akal sampai pihak Sulaiman Al-Raji diminta untuk mengurangi jumlah lahan yang beliau gunakan. Bahkan parahnya sampai diminta angkat kaki alias pergi dari negara itu. Sampai akhirnya di tahun 2019, proyek tersebut terpaksa berhenti menabur kebaikan. Inilah sebabnya kenapa tadi saya bilang beliau pernah menanam gandum di Sudan. Ini mungkin ya. Mungkin ada pihak yang gak suka ada orang baik yang jualan gandum dengan harga murah karena mengganggu bisnisnya. Atau mungkin ada alasan lain yang lebih parah di baliknya. Tapi imbas dari berhentinya proyek mulia tersebut langsung dirasakan masyarakat Sudan di tahun berikutnya, tepatnya di tahun 2020. Dengan datangnya krisis pangan di negara tersebut. Kalau di Indonesia kita lihat banyak orang yang disebut Crazy Rich, saya rasa beliau ini gak layak disebut Crazy Rich. Harusnya lebih dari itu. Karena apa? Karena luasnya hati beliau dan usahanya dalam membangun serta mengalirkan kebaikan. Berkat kebaikan dan hal-hal positif yang beliau bangun, beliau mendapat penghargaan Internasional King Faisal atas dedikasi dan kontribusinya dalam hal kemanusiaan, memerangi kemiskinan, serta kontribusinya dalam memajukan agama Islam. Bahkan, ada satu momen yang menurut saya menjadi puncak kebaikan seorang Sulaiman Al-Raji, ketika beliau melepas seluruh aset kekayaan dengan memberikan sebagian untuk anaknya dan sebagian besarnya lagi untuk diwakafkan. Gak ada habisnya bicara tentang kebaikan beliau. Semoga video ini memberikan kita inspirasi dalam berpikir dan bertindak positif, mendorong kita untuk membantu sesama sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan share video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan share video ini